Gibran Raka Buming kembali menjadi surutan publik selesai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati Menurut Neni, Gibran belum memiliki kejakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulan Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai jawapres Makanya kita bikin program makan siang gratis Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak Lalu ketika hamil harus dicek Dia misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi enggak Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, asinya terpenuhi enggak Berat badannya, tinggi badannya oke enggak Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus Sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka mengaku bahwa dirinya telah melakukan persiapan simulasi debat Capres-Cawapres yang akan dilaksanakan KPU mulai awal pekan depan Kemudian wali kota Solo itu juga menyebutkan bahwa simulasi bersama Capres Prabowo akan dilakukan Diketahui KPU RI telah merancang tema debat Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 Ada pun berikut tema debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 Debat pertama, Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi Debat kedua, Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional Debat ketiga, Ekonomi, Kerakyatan, dan Digital, Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak, Digital, Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur Debat keempat, Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat Debat kelima, Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, HOAX, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan, Post-Covid Society, dan Ketenaga Kerjaan KPU RI telah menetapkan tanggal debat Capres-Cawapres yang bakal berlangsung di Jakarta yakni 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2023, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024 Ada total 6 segmen dalam 5 kalau debat pasangan Capres-Cawapres mendatang Terima kasih telah menonton!